Hai Oke tapi ada berita bagus juga sih di samping kegagalan saya Oke ini ya ini adalah sepasang ikan badut ataupun juga clown fish yang sudah lama sekali ya ada di akwarium ini kurang lebih umurnya udah 2 tahun nih ya dan dia hosting ke di anemon karpet ungu ya ya di video saya sebelumnya saya ada apa ya ada nge-vlog tentang ikan imu saya yang bertelur di dalam akwarium ini ya tapi dalam perkembangannya memang cukup sulit ya di komteng ini di community tank ini telur-telur itu bisa berkembang sampai akhirnya dia menetas tuh menjadi pelantan ya jadi banyak sekali mungkin predator ya seperti itu tetangganya itu ada ikan beto ada ikan-ikan lain dan bahkan mungkin indukannya ya yang akan memakan buraya-buraya Nimo yang baru menetas ya jadi di Hai yang ketika pertama sekali kemarin bertelur ya sudah cukup lama sih kalau kirang lebih usianya ini hampir dua minggu dan telur-telurnya itu sudah berwarna hitam ya Nah tapi akhirnya gagal nggak tahu ya apakah setelah setelah dia menetas dimakan atau setelah masih telur ini udah dimakan ya oke tapi ini kembali ikan Nimo ini kembali bertelur ini enggak terlalu nampak ya tapi karena memang masih masih putih ya itunya telur-telurnya itu dia lengketkan di dinding akwarium dan dijaga oleh si mil ini yang jantan yang lebih kecil ukurannya itu menjaga merawat telur-telur tersebut ya apakah dia menjaganya dari si betina ataupun juga dari ikan-ikan lain yang mencoba untuk memakan ya jadi lihat itu dia sangat protektif sekali melindungi telur tersebut sampai menetas ya telurnya ini juga berada di balai kanemon ya salah satu biota yang cukup predator bagi ikan-ikan lain jadi ikan-ikan lain dan itu dipastikan tidak akan berani mendekat dengan anemon ini karena bakal dimakan oleh si anemon karpet ini ya tapi dia juga mungkin melindunginya dari si betina agar tidak memakan telur-telur yang yang sudah yang sedang di apa ya sudah dibuahi sampai akhirnya dia akan menetas tuh menjadi baby nimo ya Oke kita lihatlah perkembangan dari telur-telur nimo ini yang sudah bertelur untuk kedua kalinya ya setelah pertama sekali gagal apakah yang kedua kalinya ini nanti akan berhasil atau kembali gagal ya semua akan terserah ya kepada mereka karena ini sudah seleksi alam saja saya tidak mau campur tangan nih dengan apa yang terjadi di akuarium ini karena sudah apa ya sudah matur akwariumnya sudah dua tahun ya biota-biota yang ada di sini pun eh apa ya sudah adaptif sekali dengan dengan ekosistem yang ada di akuarium ini ya ya Oke jadi ini sudah lebih jelas ya sudah lebih clear airnya jadi lumut-lumutnya sudah saya bersihkan ya kemudian saya juga udah tambahkan tuh air ya saya top up air di akuarium saya ini jadi sudah lebih jelas itu lebih jernih ya jadi nih kembali saya mau sampaikan berita baik lagi ya saya juga nggak tahu apakah ini juga akan bernasib sama nih seperti telur-telur ikan nimo ini di video sebelumnya ya Oke jadi memang ini masa apa ya usia produktif menurut saya jadi ukurannya berapa ya ukuran nimo ini sekitar 6 cm ya 6 sampai 5-6 cm untuk yang betina tuh yang besar ya sedangkan tuh yang jantan sekitar 5 cm jadi dari sekian banyak tuh kemarin saya ada masukkan 20 ekor ya kemudian terjadi seleksi alam ya karena disini ada anemon jadi kalau ada anemon nih si clown face ini jadi malah apa ya jadi nggak clown lagi gitu nggak seperti badut lagi dia jadi malah seperti it badut yang kejam gitu ya film clown badut yang sering menculik anak-anak wah ini sudah jam 10 pas langsung hidup ya jadi ini jam 10 pagi itu ya lihat oke oke langsung hidup secara otomatis lampu utamanya aja jadi langsung jadi biru ya tadi kan berwarna putih oke oke ini lampu utamanya saya gunakan lampu kecil aja ya supaya nggak terlalu silau tuh untuk di video kan oke jadi ini dia sepasang ikan badut ini ya jadi ini tadinya ada 20 ekor tuh saya masukkan nih kalau misalnya mengikuti vlog saya saya pernah menambah di awal-awal akuarium ini di setting ya saya memasukkan 20 ekor ikan klanfis Nemo ya kemudian mereka akhirnya berkelahi memperebutkan anemon ya dan yang paling dominan nih ini siapa ya dominan male dominan female yang paling besar tuh jadi jadi betina ya dan kemudian dia memilih salah satu clown fish tersebut yang paling ganteng mungkin yang paling kuat untuk menjadi pasangannya jadi sekarang nih hanya ada tiga ya karena yang lain itu biasanya nyudut-nyudut gitu di atas-atas langsung saya pindahkan ke akuarium yang lain ya jadi ini sudah kembali bertelur ya untuk kedua kalinya setelah pertama kali gagal cuman saya juga nggak memperhatikan kegagalannya itu karena apa ya apakah karena dimakan oleh si betina ataupun juga ikan-ikan lain karena memang sulit ikan Nemo ini bisa berkembang biak di community tank seperti ini ya jadi ini terserah apa ya tergantung seleksi alam aja oke ini hari kedua setelah dia bertelur jadi kalau nampak ya jadi semalam itu telur-telurnya itu masih masih berwarna bening gitu ya berwarna bening kemudian itu si Nemo jantan ini Nemo jantan itu terus menjaga telur-telur yang lengket tuh di dinding itu ya kemudian deh seperti mungkin membuahi ya membuahi telur-telur itu sekarang sudah tidak berwarna bening lagi tapi sekarang sudah berwarna sedikit kehitaman dan makin lama itu akan makin hitam ya saya perhatikan selama semingguan tuh kemudian nanti seperti nampak mata dari burayak-burayak Mimo ya tapi kemudian nggak tahu sempat menetas atau tidak tapi saya tidak tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di di akuarium ini jadi itulah dia perkembangan hari kedua setelah menet setelah bertelur ya setelah sepasang clownfish ini bertelur jadi inilah yang terjadi jadi di hari pertama dia masih bening telurnya di hari kedua ini sudah mulai menghitam dan si jantan itu semakin semakin ketat tuh ya menjaga telur-telur tersebut agar enggak gagal lagi mungkin nih dia bahkan mengusir tuh si betina dari dari telur ini ketika dia mulai mendekat dia akan coba usir ya tapi tidak seagresif ketika dia mengusir ikan-ikan lain oke itu ya perkembangan dari ikan Mimo saya bertelur lagi ini kita akan langsung lihat nanti update perkembangan dari telur-telur Mimo ini ini adalah kedua kalinya ya ikan Mimo saya bertelur di akuarium ini oke dan forget to subscribe like and comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih